Setelah 4 hari mendekam di tahanan Polsek Pulau Gadung, Roger mendapat dukungan dari sejumlah organisasi narkoba. Nantinya Roger akan mendapat bantuan hukum serta rehabilitasi. Roger mendapat dukungan dari aktivis gerakan anti-narvotika. Menurut pendukung Roger, artis sinetron itu hanyalah korban. Maka sebaiknya mendapat rehabilitasi di Lido Bogor, Jawa Barat. Sebab penjara tidak akan membebaskan Roger dari jerat narkoba. Meski demikian, penyidik dari Polsek Metropolo Gadung menyerahkan sepenuhnya pada keputusan hakim di pengadilan nantinya. Penyidik menjerat Putra Joni Danuarta ini pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, polisi menemukan Roger di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur, Senin dini hari lalu. Dan saat itu ia tak sadarkan diri, diduga karena overdosis. Terima kasih telah menonton!